Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Tafsir yang saya baca Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 Mengatakan bahwa apa yang dikatakan Nabi Ibrahim AS Itu bukan sekedar Permintaan hidayah biasa Saya di ini Itu bukan sekedar permintaan hidayah biasa Tapi permintaan hidayah yang lebih Tinggi Jadi kalau kita lihat misalnya hidayah itu Bermacam-macam dan bertingkat-tingkat Oleh karena itu Setiap kali kita mendapatkan hidayah Maka kita akan Sampai kepada tingkat yang lebih tinggi Dan kita akan masuk ke sebuah Perjalanan yang baru Dan dalam perjalanan yang baru itu terkadang kita Menyelewek Terkadang kita Ter Apa namanya Teralihkan Perhatian kita dari Allah SWT Misalnya Ada yang menarik Dalam Al-Quran itu ketika Saudara-saudara Nabi Yusuf AS Menyebut Permintaan Nabi Yaakub kepada Yusuf AS Itu dalam Al-Quran Surat Yusuf Disebutkan Jadi ketika Nabi Yaakub Menyebut Aroma Nabi Yusuf yang Jauh Kemudian Nabi Yaakub Mengatakan Ini Ajidu Ra'i Hatayu Sudah mencium Wanginya Nabi Yaakub Saudaranya itu Mengatakan Tawbah Alakodikun Tawfi Dola Dikal Kodi Demi Allah Engkau berada di dalam Dola Dola itu dalam terjemahan Agama Jadi disebut Atau diartikan sebagai Kekeliruan Kalau mungkin terjemahan Umum Itu disebut Kesesatan Tapi Menyebutkan bahwa Dola disitu Tidak bermakna Kekeliruan Atau tidak bermakna Kesesatan Akan Tapi Dola disitu Adalah Kecintaan Yang tidak Pada Tempatnya Jadi Keluarga Nabi Yaakub Pada saat itu Mengatakan bahwa Kecintaan Nabi Yaakub Kepada Yusuf itu Tidak pada Tempatnya Sehingga Mereka Mengibaratkan Katanya itu Dengan kata Dola Dola Alakodikun Tafi Dola Dikal Kodim Demi Allah Engkau berada di dalam Kecintaanmu Yang dahulu Artinya Kecintaannya Kepada Yusuf itu Membuat Nabi Yaakub Tersesat Demikianlah Menurut Pandangan Anak-anak Itu Nah karena Kecintaan itu Membuat kita Sering tersesat Kecintaan kita Kepada sesuatu Yang Bukan selain Allah subhanahu wa ta'ala Itu sering membuat kita Tersesat Maka Itu juga Termasuk yang Di dalam surat Al-Fatihah itu Kita termasuk Orang-orang yang Dolin Tapi dolinnya Bukan karena kita Tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Bukan karena kita Tidak Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dolin disitu Adalah Karena kita Terbawa Kecintaan kita Kepada Atau perhatian kita Tertuju kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu Betapa banyak Di dalam kehidupan kita Hal-hal yang membuat Kita itu Dari tujuan Dari tujuan Untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lekan itu Di dalam surat Al-Fatihah Kita Membaca itu ya Doa Ihdinas sirotol mustaqib Setiap hari Kita minimal Membacanya Lima Sampai Sepuluh kali Ihdinas sirotol mustaqib Tunjukkan kami Kepada jalan yang burus Apa jalan yang burus? Yaitu Bukan yang Komurkai Walam Dolin Dan bukan pula Orang yang Dolin tadi Yang Teralihkan Kecintaannya Nah Menurut Syekh Al-Bushairi Nabi Ibrahim itu Meminta hidayah Hidayah yang Lebih tinggi Dibandingkan yang Dia sudah dapatkan Karena apa? Ketika dia mengatakan Zahibun Ilarobi Berarti dia sudah Mendapatkan hidayah Nah yang dimintakan Oleh Nabi Ibrahim Sayahdin Dia Ingin mendapatkan Hidayah yang Lebih tinggi Daripada yang sudah Dia dapatkan Maka para nabi Sekalipun Itu akan selalu Meminta Hidayah kepada Allah SWT Dan agar Hidayahnya ini Tidak terlepas Dari dirinya Nah Oleh karena itu Maka Nabi Ibrahim Meminta kepada Allah Ini Rahibun Ilarobi Saya Menuju Tuhanku Dan Dia akan Memberikan Jalan Petunjuk Untukku Nah Saya Al-Qusiri Kembali Minta oleh Nabi Ibrahim Itu Hidayah Agar dia Menjadi Muslim Misalnya Tidak Tapi Menjadi Muslim Yang paling Baik Padahal Di dalam Al-Quran Itu Nabi Ibrahim Keimanannya Itu sudah Disebutkan Kanat Ummah Jadi Keimanannya Seperti Sebuah Umat Dan Nabi Ibrahim Mendapatkan Gelar Khudilullah Orang yang Dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Tapi Dalam hal Seperti Itu pun Nabi Ibrahim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Apa yang Diminta oleh Nabi Ibrahim Mura'atul Adab Filhudur Syekh Al-Qusiri Yang diminta oleh Nabi Ibrahim Itu adalah Mura'atul Adab Filhudur Ini penting Kita seringkai Lupa bahwa kita itu Berada Fimah Dorillah Berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kita lepas dari Hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan oleh Karena itu Ketika kita berada Di hadapan Allah Maka kita harus Menjaga Adab Di hadapan Sang Maha Kuasa itu Jadi jangan Sampai Adab kita Terlepas Ketika berada Di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika saya Misalnya duduk Di hadapan Para Kiai Para Ulama Atau para Pejabat Maka saya Jaga Adab Selama dia Nah Kalau mungkin Perhatian dia lepas Mungkin saya akan Melenceng sedikit Tapi Ini kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kita tidak Boleh lepas Adab kita Dari Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi yang diminta Oleh Nabi Ibrahim Itu adalah Muro'atul Adab Jangan sampai Perhatian Dari Perhatian Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Itu yang diminta Nabi Ibrahim Dan kita pun Harus Juga meminta Apa yang diminta Oleh Nabi Ibrahim Inni Zahibun Inni Zahibun Ila Robi Saya Aku akan Pergi Menuju Tuhanku Dan semoga Allah Memberikan Petunjuk Kepadaku Kalimat ini Juga Memberikan Peringatan Kepada kita Mungkin Kalau kita Mendapatkan Musibah Biasanya Kita mengucapkan Ibrahim Itu sebuah Kesadaran Bahwa kita Sedang Berada Dalam Perjalanan Kepada Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ini juga Sama Ibrahim Ilaro Pergi Menuju Tuhanku Dan Petunjuk Seberapa Sudah Sampai Atau Seberapa Jauh Kita Dalam Perjalanan Kembali Kepada Allah Itu Ketika Membaca Menarik Nafas Panjang Oh Katanya Minkillatiza Watulis Safar Betapa Pendek Bekal Yang Misal Kita Kumpulkan Sementara Perjalanan Masih Sangatlah Panjang Perjalanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Perjalanan Yang Tidak Ada Akhirnya Karena Allah Tidak Akhir Maka Perjalanan Kita Pun Perjalanan Yang Tidak Ada Akhirnya Karena Itu Kita Kumpulkan Sebanyak Bekal Agar Perjalanan Kita Tidak Kehabisan Bekal Di Ya Di Tengah Jalan Selanjutnya Itu Ayat Yang Pertama Apa Namanya Surat As-Sofat Ayat 99 Nah Kemudian Ayat Selanjutnya Yang Kita Murur Singkat Saja Ayat Yang Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengisahkan Nabi Ibrahim Yang Meminta Mempunyai Anak Ini Doa Juga Supaya Kita Mendapatkan Anak Anak Yang Sorek Ya Allah Tunjukkanlah Aku Atau Berilah Anugrahilah Aku Keturunan Keturunan Anak Yang Sorek Kemudian Allah Mengatakan Fabasharnahu Bihula Min Halim Dan Kemudian Allah Memberikan Gembira Kabar Gembira Fabasharnahu Dan Kemudian Kami Berikan Basyirah Basyirah Ini Terkadang Memberikan Satu Makna Bahwa Kabar Gembira Itu Sebetulnya Menyedihkan Memberikan Kabar Gembira Kepada Nabi Ibrahim Tapi Sudah Memberikan Bahwa Anaknya Ini Nanti Akan Mendapatkan Ujian Dan Cobaan Yang Berat Maka Allah Mengatakan Fabasharnahu Bihula Min Halim Maka Kami Beri Kabar Gembira Kepada Nabi Ibrahim Itu Bihula Min Halim Dengan Seorang Anak Yang Halim Halim Itu Maknanya Seorang Anak Yang Penyabar Sabar Itu Kaitannya Dengan Ujian Dan Cobaan Kalau Tidak Ada Ujian Dan Cobaan Tidak Mungkin Allah Subhanahu Atala Mengatakan Bihula Min Karim Wala Wala Dalam Ayat Allah Mengatakan Fabasharnahu Bikulamin Halim Untuk Yang Akan Melahir Ini Atau Anak Yang Dijanjikan Untuk Nabi Ibrahim Fabasharnahu Bikulamin Halim Dalam Ayat Ini Disebutkan Fabasharnahu Bikulamin Halim Jadi Kabar Gembira Biasanya Ada Dua Sisi Juga Sebagaimana Kabar Sedih Juga Itu Biasanya Menunjukkan Dua Sisi Allah Dalam Surah Al Nasr Apa Itu Inna Ma'al Usri Yusrat Jadi Ada Dua Sisi Di Dalam Setiap Kehidupan Kita Setelah Gembira Pasti Akan Ada Kesedihan Dan Setelah Kesedihan Biasanya Juga Akan Datang Kebahagiaan Nah Allah Memberikan Kabar Gembira Tapi Juga Menyelimkan Disitu Ada Apa Namanya Bahwa Nanti Anak Ini Akan Mengalami Berbagai Macam Hujan Dan Cobaan Maka Allah Mengatakannya Fabasharnahu Digulamin Hadi Syekh Al-Gishay Mengatakan Nabbaha La'annahu Sayul Kiminalbala Mayah Taju Ilal Hil Fitah Mulihi Bahwa Ini Merupakan Sebuah Kabar Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nabbaha Atau Mengingatkan Nabi Ibrahim Lahir Ini Itu Akan Diberikan Ujian Dan Cobaan Yang Berat Juga Mayah Taju Ilal Hil Fitah Mulihi Bahwa Dia Memerukan Kesabaran Ketika Mendapatkan Ujian Dan Cobaan Ini Maka Allah Mengatakan Bahwa Ini Anak Akan Diberikan Oleh Nabi Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Anaknya Ini Adalah Anak Yang Penyabar Berarti Allah Subhanahu Wata'ala Sudah Memberikan Kabar Tentang Bagaimana Nanti Anaknya Yang Akan Dilahirkan Itu Ya Dan Cerita Berjalan Panjang Sampai Nabi Ibrahim A.S. Mendapatkan Mimpi Jadi Pendek Cerita Dalam Al-Quran Itu Allah Subhanahu Wata'ala Menceritakan Falamma Balag Ma'am Sa'ya Ya Bunaya Inni Arofil Manam Anni Al-Bahu Fangbur Madhatar Qolaya Abatif Al Matukmar Satajidun InsyaAllah Minas Sobirin Ini Agak Nyambung Dengan Pembahasan Yang Tadi Bahwa Ketika Anaknya Nabi Ibrahim Sudah Nabi Ibrahim Bermimpi Dalam Mimpinya Ini Arofil Manami An Al-Bahu Bahwa Aku Melihat Kau Aku Menyebelihmu Aku Ingin Tahu Apa Yang Kau Pendapat Lalu Nabi Anak Ini Dalam Tafsir Agak Berbeda Ada yang Menyebutkan Nabi Ismail Atau Nabi Ishaq Al-Kulihal Dalam Pembahasan Kita Tidak Akan Dibahas Pada hari Ini Mudah-mudahan Nanti Kita Akan Bisa Membahasnya Apa Kata Anak Ini Terserah 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 Nanti Disebut Nabi Ismail Atau Nabi Ishaq Nah Kata Sheikh Al-Kusaydi Bahwa Dua Kalimat Ini Menunjukkan Bahwa Antara Orang Yang Mau Berkurban Ini Nabi Ibrahim Mau Berkurban Dan Yang Adalah Anaknya Yaitu Nabi Ismail Secara Umum Harus Ada Kesesuaian Harus Ada Keterikatan Supaya Apa Ketika Yang Berkurban Ikhlas Maka Yang Dikurbankan Juga Harus Ikhlas Jadi Nabi Ibrahim Berkata Kepada Anaknya Bahwa Aku Bermimpi Menyembelih Kamu Dan Nabi Ismail Mengatakan Nah Sekarang Untuk Kita Yang Mau Berkurban Kita Juga Harus Melihat Yang Kita Kurbankan Itu Memiliki Hubungan Yang Erat Dengan Kita Nabi Ibrahim Digambarkan Memiliki Hubungan Yang Erat Dengan Anaknya Anak Yang Didoakan Diminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kemudian Anak Yang Sangat Bercinta Itu Diminta Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Disembelih Ketika Sudah Mempunyai Ikatan Yang Sangat Kuat Allah Memintanya Dan Kata Sheikh Al-Qusheiri Kita Berkurban Itu Harus Dengan Sesuatu Yang Kita Memiliki Ikatan Yang Paling Kuat Apa Ikatan Yang Paling Kuat Nanti Kita Bahas Di Dalam Tafsir Selanjutnya Mudah Mudahan Memberikan Manfaat Dua Ayat Tiga Ayat Ini Kalau Ada Kesempatan Kita Akan Bahas Apa Yang Dimaksud Dengan Ikatan Yang Kuat Di Dalam Ayat Ini Yang Menjadi Salah Satu Benang Merah Ketika Kita Mengurbankan Sesuatu Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Saya Lagi Mohon Mudah Bermanfaat Mohon Atas Segala Kekurangan Insyaallah Bertemu Lagi Di Waktu Yang Datang Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima